Apa yang ingin saya share kepada kalian nanti ya di lapangan ya. Oke, setelah ini ya. Tunggu saja. Oke, kita sudah sampai ya di lapangan. Dan saya mau ajak kalian bermain ya. Bermain sesuatu yang sangat menyenangkan. Saya akan bawa kalian ke sana. Lapangan bola ya. Kita akan berjalan ke arah sana. Kita akan berjalan ke arah sana. Ini banyak yang becek di sini. Jadi kita cari jalan dulu ya. Ya, becek sekali di sini. Karena hujan semalam mungkin. Jadi... Ya, jadi... Apa yang ingin saya tunjukkan sekarang ini... Memang membutuhkan area yang sangat besar ya. Area yang sangat luas. Makanya saya ajak kalian ke lapangan ini ya. Kita agak panas-panasan sekarang di sini. Kita masih berjalan. Apa yang ingin saya tunjukkan ke kalian ya. Ini tadi saya sudah bilang berhubungan dengan... Apa yang sudah saya beli ya. Di Victoria Market kemarin ya. Suatu di Melbourne. Jadi... Kas dari Australia ya. Kas. Suku kas Australia. Aborigin. Saya tidak bawa pulang mereka ya. Tapi senjatanya. Ini lihat. Kemarin saya sempat bilang ya. Saya penasaran. Sebenarnya ini benar-benar bisa kembali apa enggak gitu ya. Benar kalau dilempar. Bisa balik lagi ke kita atau enggak. Ini saya penasaran banget nih. Dan sekarang kita buktikan ya. Saatnya. Kita buktikan. Saya akan belajar melempar bumerang. Ya. Ayo kita lihat. Kita harus ke sana dulu ya. Karena ini berbahaya ya. Kalau kena orang. Jadi... Kalian harus mencari tempat yang sangat luas. Contohnya lapangan ini ya. Lapangan ini sangat luas ya. Jadi... Kita harus bermain di sini ya. Wow. Ini rumputnya tinggi sekali. Mudah-mudahan tidak ada ular ya. Dan entah ya apakah saya berhasil melempar ini atau tidak. Kita akan cari tahu ya. Ini kita masih belajar. Ini pertama kalinya ini. Akhirnya. Kita sudah sampai ya. Kalian lihat ya. Ini luas sekali. Tidak ada orang di sekitar sini. Jauh ya orang juga. Tidak ada mobil. Jauh mobil. Jalanannya jauh sekali ya. Jadi saya rasa cukup aman ya. Untuk bermain lempar-lemparan ini. Dan tidak ada bangunan ya. Jauh juga bangunannya di sana. Jadi aman ya. Kita harus cari tempat yang aman ya. Kalau mau main beginian ya. Karena ini kalau kena orang mungkin sakit ya. Karena ini keras sekali ini. Kayu ini. Saya juga nggak tahu. Berani apa nggak nanti nangkap ya. Jadi ini dekat ya dengan rumah saya. Rumah saya ada di mana? Di sana. Ini di balik gedung itu ya. Eh bukan di balik. Ini nih yang gedung ini. Dekat sekali ya. Jadi ini sebelah rumah saya sebenarnya. Oke. Kita mulai ya. Oke. Kita akan coba ya. Percobaan pertama. Ini terus terang saya belum tahu caranya ya. Jadi mungkin begini. Langsung lempar mungkin ya. Saya akan coba lempar ke arah sana dulu. Dan pelan-pelan dulu mungkin ya. Karena saya takut hilang juga. Nanti juga nanti hilang repot juga nyarinya. Oke. Ini percobaan pertama ya. Aman. Tidak ada orang. Jadi saya bisa lempar. Kita lihat. Apakah akan kembali ya. Tidak kembali ya. Langsung jatuh ya. Oke. Saya coba lagi ya. Tidak kembali juga. Aneh. Ada yang salah mungkin. Cara melemparnya. Mungkin saya salah ya. Cara melemparnya ya. Kita coba lagi. Oke. Kita coba lagi. Bikin begini. Oh. Tambah salah. Oke. Saya akan lemparkan dengan keras sekarang ya. Dengan kuat ya. Dia kembali ke arah saya. Ternyata betul. Harus kuat ya. Wow. 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 Betul. Tadi sempat berhasil ya. Sekali ya. Saya lemparkan ke atas. Dia berbalik ya. Jadi mungkin memang harus. Dia berbalik. Ya. Begitulah. Wah. Sudah mulai hancur ini. Kita coba lagi ya. Saya lemparkan ke atas lagi sekarang. Dengan posisi seperti ini. Tidak kembali. Ternyata. Kita coba lagi ya. Belum berhasil. Tidak seperti yang saya bayangkan ya. Dia berputar looping ya. Seperti ini. Atau mungkin memang saya yang tidak bisa ya. Susah mungkin ini. Saya coba lagi ya. Wow. Menancap lagi di sini. Masih tidak seperti yang saya bayangkan. Saya membayangkannya dia bisa berputar ya. Coba lagi. Atau mungkin sudutnya ya. Sudut kemiringannya. Lalu kekuatan lemparannya. Mungkin ya. Ini dimana ini. Oh ini dia. Jatuh tepat di air-air ini. Oke. Kita coba lagi sekarang. Oh tidak berputar juga. Oh dimana dia. Oh itu dia. Oke. Kita coba lagi. Masih tidak mau berkembali ya. Bagaimana caranya ya. Masih belum mau kembali ya. Jadi. Hanya berjalan saja dia lurus. Lalu jatuh. 50 ringgit. Eh 50 ringgit. 50 cent. Oke. Jadi masih belum berhasil. Saya nemu 50 cent. Kita akan coba terus ya. Sampai berhasil dia kembali ke saya. Oke. Sekarang Amel akan mencoba ya. Kita lihat apakah bisa. Susah ya. Ya susah juga ya ternyata ya. Tidak mau kembali kita. Kalau kita lempar. Kalau kita lempar ke atas. Pasti balik ke kita ya. Ya udah pasti ya. Tapi kalau di film-film kartun. Dia bisa berputar gitu ya. Hebat memang film kartun itu. Sepertinya mission-nya fail ya. Susah sekali ternyata. Untuk membuat ini kembali ke kita ya. Hebat ya. Buat orang-orang yang bisa bermain ini. Melempar ya. Mungkin memang harus banyak latihan. Susah sekali. Fail. Oke. Setelah ini kita langsung saja pulang. Karena sudah sampai lari-lari panas sekali ini. Jadi cukup sampai sini dulu ya. Percobaan melempar bumerangnya. Jadi memang. Kita sudah lihat YouTube ya. Jadi itu ada faktor angin. Ada faktor cara melempar ya. Seperti ini ya cara melemparnya ya. Di YouTube. Dan memang bisa kembali ya. Mereka ya yang di YouTube. Tapi saya tidak bisa. Jadi mungkin ini memang hanya untuk pajangan. Hanya di tembok saja. Ada hiasan saja. Karena mungkin berat ya. Beda ya. Oke lah. Atau mungkin memang saya yang tidak bisa. Jadi. Next time dia sudah ada di tembok ya. Pajangan saja. Terima kasih ya. Kalian sudah melihat video ini. Dari tadi di Dipal. Sampai sekarang bermain bumerang ya. Like video ini. Jika memang kalian suka. Share. Jika memang berwafat bagi kalian ya. Bagi yang belum subscribe. Awas kena bumerang. Bagi yang sudah subscribe. Terima kasih ya. Saya sangat hargai kalian mendukung channel saya ini ya. Bagi yang belum. Ayo subscribe ya. Karena banyak konten menarik. Yang akan bisa kalian lihat ya. Oke. Sampai jumpa lagi di seri-seri saya yang lain. Di konten-konten saya yang baru. Yang akan muncul. Dan di playlist saya yang lain ya. Banyak sekali playlist ya. Kalian cek ya. Kalau tidak. Kalian kena bumerang. Oke. Sampai jumpa lagi. Dan semoga hari kalian menyenangkan. Bye. Sampai jumpa lagi.